selamat menikmati selamat pagi sekarang hari minggu tanggal 11 Februari 2024 dan sekarang posiku ada di Semarang, tempatnya di sekitaran Simpang 5 di depan poolnya City Trans Semarang setelah itu ada di sekitaran Bunderan di antara jalan Trilomba Juang dan jalan Pandanaran 2 nah sementara disana itu jalan Pandanaran kalau ke kanan itu ke Simpang 5 di pusat kota banget ini terus pagi ini aku mau melakukan perjalanan menuju ke Bandung kemarin sudah dapat tiket untuk menuju ke Bandung, tinggal ngambil atau check innya sekarang yuk kita check in ke dalam lagi di Kumbah lagi di Kumbah lagi di Kumbah dan sekarang aku di dalam outletnya atau poolnya City Trans Semarang tempatnya lumayan nyaman sih ber AC jadi adem disini ini ada ruang tunggunya jadi masuk itu langsung ke ruang tunggu ada beberapa pamflet-pamflet gitu pengumuman atau promo-promo yang ada di City Trans Semarang ada TV-nya disitu nah di pojok yang sana nah pojok yang itu adalah buat nge-charge HP sambil nongkrong-nongkrong gitulah konter charge HP kemudian disebelah sana adalah konter tiketnya konter ticketing terus disini juga ada dispenser dan beberapa pengumuman ya kayak rute baru ke Tegal Bandung Jakarta mulai dari Rp1.35.000 tapi kayaknya yang Rp1.35.000 ini yang ke Tegal kali ya soalnya ke Bandung tuh tiket itu Rp3.25.000 wis cuma ini tok sih enggak gitu besar tapi ya sudah mencukupi lah pagi mas ke Bandung mas aditya udah oh yang aditya ya iya ke Bandung setengah sembilan siap 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 iya jadi untuk posisi kursinya ini kan karena kelas S-nya kutip ya hanya 8 sit biasanya sit 1 tuh disini cuma kalau untuk si Twitteran disini adalah si 7 tadi Pak Besar ngambil tiketnya untuk harga tiketnya itu Rp325.000 dari Semarang menuju ke Bandung terus setelah ambil tiket itu dapet air mineral sama apa jeneng ini snack kayak snack itu kita unboxing snacknya apa ada cracker itu terus fitbar terus cuma dua ini aja snacknya terus apakah nanti dapat service makan atau enggak kita lihat nanti pas perjalanannya nah dan sekarang aku ada di charging corner jadi disini ini seperti yang tak omongin tadi ini untuk ngecas HP atau laptop atau alat-alat elektronik yang dibawa oleh penumpang nah disini letaknya kan di pojokan tadi dekat sebelah kirinya outlet kalau dari pintu masuk terus disini ada kamar kecil atau toilet ada musolahnya juga ya meskipun kecil tapi lumayan komplit disini saat ini wajahnya sarapan sekitar sini ada dimana yang penting sarapan harusnya banyak karena pas hari minggu ya jadi tadi pas lihat di jalan juga lagi ada carv jadi biasanya banyak yang jualan-jualan untuk yang terdekat dari sini sebenarnya untuk makan itu atau sekedar minum-minum nongkrong-nongkrong itu ada di depan ada cafe semacam cafe tapi enggak tahu cafe apa itu ya pokoknya ada cafe di depan pas sambil nunggu mungkin enak kalau ke situ nah ini adalah salah satu atau salah dua rute yang ada di city trans dari sekian banyak rute itu Semarang Surabaya ada kemudian rute baru ke Bandung dan Jakarta dari Semarang terus ada yang Solo Semarang terus Jogja Semarang Jogja itu ada juga Semarang Tegal itu ada juga banyak terus Bandung Jakarta ya seperti dulu ya dari dulu dari dulu itu city trans terkenalnya shuttle atau travel dari Jakarta ke Bandung banyalah jurusan jurusannya dengan harga yang bervariasi untuk teman-teman yang ingin naik city trans bisa download aplikasinya city trans atau via web juga cari aja city trans terus pesen tiketnya disitu atau juga bisa langsung datang ke outletnya untuk pesen tiketnya semuanya gampang lah city trans kalau via aplikasi tinggal klik-klik-klik klik-klik dapat jurusan pesen bayar transfer kampung kalau mau ke outletnya tinggal cari di google alamatnya mana datangin outletnya langsung pakai cash juga bisa nah untuk menuju ke bandung dari semarang ini menggunakan unit high-ex premium beda dengan yang dari solo ke semarang yang menggunakan high-ex biasa meskipun kelasnya sama-sama eksekutif tapi ada perbedaan dari keduanya apa aja sih nah high-ex biasa yang kayak gini modelnya cuma yang menuju ke bandung dari semarang itu mobilnya high-ex premium yang seperti ini udah pasti udah pada tau lah ya high-ex premium luarnya itu seperti apa untuk interiornya seperti apa dari city trans yang premium ini kita lihat sekarang yuk 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 nah ini 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 dia premium terus ada lag race wah enak banget ada ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 seat dengan lag race semua 1 1 yang belakang ada 3 terus masing-masing seatnya juga ada colokan HP tuh colokan HP ada yang USB ada yang Type-C juga tuh colokan HP-nya ada yang USB ada yang Type-C cakep ya oke masuk ya terus ini ber berle kres berle kres set nah reclining seat juga jadi bisa dijeplakkan atau disandarkan membuat kenyamanan dari HS Premium ini dari City Trans semakin nyaman nah cuma untuk menuju ke Bandung nanti aku milih seat depan karena kalau seat depan bisa melihat pemandangan lebih lost di perjalanannya itu menurutku dan ini sekarang aku lagi sama temanku yang sekarang juga jadi driver di City Trans Mas Heru Kompong admin Solo Bismania Bismania perjuangan tim Solo sekarang kerja di City Trans sekarang aku nyobain duduk di seat nya ini seat nya bikinan Adila ya antara itulah tapi kalau rimba kencana sih bukan kayaknya adil nah seat nya lumayan lah iyalah namanya kelas yang sekutip kemudian untuk menjeplakkan itu pakai ini yang ada disini tarik rebah nah kita bisa rebahan seperti ini kemudian untuk rack cleaning nya nah seperti ini ya gak bisa lurus-lurus banget sih tapi udah nyaman lah nyaman kan nyaman nyaman ini pokoknya pokoknya bagaimana perjalananku dari Semarang ke Bandung naik City Trans ikuti terus Adit Sayuti melaku-melaku jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku sambil keliling-keliling tadi ya sekitaran City Trans ternyata City Trans itu belakangnya itu ada GOR Trilomba Juang Semarang pantasan tadi jalannya juga jalan Trilomba Juang ini ada GOR nya disini ada minimarket juga deket tempat makan pun juga banyak disini apalagi ini hari Minggu ya banyak yang olahraga disini banyak yang jualan juga disini yuk golek sarapan disini yuk 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 lah ini sekitaran GOR nya banyak yang jual makanan-makanan ringan minuman itu ada jamu ya ada jamu terus soto ayam ada pecel macam-macam disini wispas lah penak sebelum berangkat sarapan dulu nah untuk pagi ini aku milih sego pecel sambal tumpang kita enak soalnya tadi jam 8 lewat 20 menit selesai sarapan tadi di GOR Trilomba Juang pas balik-balik mobil sudah standby disini untuk ke Bandung pagi ini menggunakan CT 220 jam setengah sembilan pas dipanggil untuk keberangkatan tempat dan untuk pagi menuju Bandung penuh wah ini seatnya rimba kencana ya Allah tadi yang tak coba itu seatnya yang ini rimba kencana aduh enak banget yang ini mantap 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 cuma aku dapat seat depan harusnya yang tengah sini enak sih tapi gapapalah biar bisa ngobrol sama driver tapi yang jelas untuk fasilitas seat sama aja sih ada colokan juga sun ya masih ya dimana ya lancar-lancar sampai untuk perjalanan pagi ini aku duduk di seat tujuh paling depan dan drivernya Pak Prasetyo terus jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman untuk keamanan belum pernah jalan semarang belum baru kali ini baru iya umur-umur baru pertama baru pertama biasanya jalan mana Jakarta Oh Jakarta Bandung Jakarta Bandung kan dekat iya ya untuk menuju tol Transjawa dari Pulau City Transjawa melewati jalan Pandanaran dimana jalan ini adalah pusatnya oleh-oleh khas Semarang seperti Bantung Pristo Wingko Babat ataupun Lumpia dari sini tinggal lurus terus nanti kita akan melewati Lawang Sewu Tugumuda terus Museum Mandala Bakti dan meskipun dari jalan Pandanaran tadi tinggal lurus terus tapi melewati empat jalan protokol yang pertama tadi jalan Pandanaran kedua melewati jalan Sugiyo Pranoto kemudian jalan Sindra Sudirman dan terakhir sebelum masuk tol adalah jalan Siliwangi di daerah Kalibanteng yang banyak agen-agen bis lah di situ jalan lama yang lurus ya benar Bantura Batang Pemalang Jakarta Betul Pemalang 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 Jalan Pemalang Ya jam setengah sebelas sampai di rest area 260 B Banjaratma brebes ngerest di sini sekalian makan siang tapi makan sendiri-sendiri tapi nggak ada servis makan free dari City Trans cuma diampir ke rest area untuk makan sendiri-sendiri untuk ngerest juga cuma satu kali di sini sekaligus nanti nyolar kata drivernya tadi Pak Pak Prasetyo Hai Pak Prasetyo Wah bisa cepet nih saat-saat nih setengah sebelas nyampe sini sampai Bandung ya mungkin setengah dua an ya iya 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 pas berarti pas sesuai jadi rencananya kan sore ini mau ketemangan sama salah satu di oh gitu lah cuma ternyata bosnya masih liput dan minta rest kecil dan posisiku sekarang sudah otw Bandung umat umat ngelundase maseh namanya long weekend ya long weekend gini dan ini adalah hari terakhir long weekend harus cari tiket lagi untuk menuju ke Jakarta dari Bandung mri dari pada ngeluh umat ngaseh ngopi dulu ya maseh ya ngopi ngopi masih habis ngopi langsung padang tadi langsung saja nyari tiket dari Bandung ke Jakarta Hai aku prediksi ini sampai kan sekitar jam 2-an ya tapi aku enggak mau gambling nyari yang agak sore-sore sehingga enggak perlu ribet-ribet akhirnya aku naik City Trans lagi tapi dapat yang jam 4 sore tinggal 2 sit tadi 2 sit langsung tak klik aja 4 klik langsung TF transfer jadi nanti untuk ke Jakartanya aku udah dapet tiket langsung jadi turun dari sini enggak perlu kemana-mana lagi paling nanti nyari makan siang sebentar disitaran situ balik lagi ke outletnya di di Pati Ukur terus gas lagi menuju ke Jakarta wis gampang-gampangan woy a JUICE KEM encouraged stay KEM-sebu incredibly KEM-sebu sebentar our 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 selamat menikmati 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 siang selamat menikmati selamat menikmati atasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena untuk selamat menikmati selamat menikmati